Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ria Rezki Amalia Nah video kali ini Aku bakalan berbagi info ke kalian Buat teman-teman yang suka main di Facebook Marketplace Bahwa ternyata Di Marketplace Facebook itu sudah punya Tampilan baru yang mungkin dari teman-teman Masih banyak yang belum tau Nah tampilannya seperti ini Nah tampilannya itu Kita bisa menambahkan varian-varian item Di penawaran kita Nah sebelum saya jelaskan jangan lupa Subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe Dan juga jangan lupa like, komen, dan share video ini Jadi kita ketahui bahwa Di Facebook itu punya Marketplace Dan kita sudah bisa mempromosikan penawaran Apa yang ingin kita jual Kalian bisa melalui grup maupun Langsung di Marketplace Nah disini masih banyak yang belum Ketahui bahwa di tampilan Baru Marketplace ini hampir mirip Seperti di kamar selainnya Lashada, Shopee, Tokopedia Jadi di Marketplace Facebook Itu sudah ada tampilan varian baru Yang bisa kalian gunakan Misalnya kalau kalian ingin jualan sepatu Tapi punya beberapa jenis warna Dan juga jenis ukuran Kalian sudah bisa langsung posting Seperti menampilkan warna apa Ukurannya, ukuran apa saja Jadi kalau misalnya tampilan dulu Ya postingan dulu Kalau di Marketplace itu Kita langsung posting Tok saja Tidak ada pilihan warnanya Jadi kalau misalnya ada warna hitam, merah Kita tinggal jenis fotonya saja kita posting gitu kan Nah nanti kalau misalnya ada customer yang berminat Mereka baru tanya Apa sih warna apa saja Ukuran apa saja Tapi kalau sekarang itu membantu banget Karena kita tinggal posting foto Kemudian kita bisa tambahkan varian warna Bahwa ada merah, hitam, coklat, abu-abu Ada ukuran 37, 38, 39, 40 Kalian sudah bisa tambahkan itu Kalian tinggal pilih item apa yang ingin tambahkan disitu Sesuai dengan produk apa yang ingin kalian posting Jadi Facebook sekarang itu Memang memperbaharui tampilannya Dari segi mulai adanya marketplace Dan tampilan marketplace Dan sudah ditambahkan beberapa fitur Tapi saya berharapnya sih ya Semoga Facebook juga itu Memberikan pelayanan di marketplace Seperti sistem pembayaran Hampir mirip seperti Shopee Atau e-commerce lainnya Atau marketplace lainnya Shopee, Lasada, Tokopedia Itu kan ada sistem pembayarannya di aplikasi Jadi kalau misalnya kita transaksi Otomatis tidak was-was lagi Apakah ini penipuan Atau barangnya tidak sampai Atau uangnya dipipu Atau dibawa lari Atau bagaimana gitu kan Nah saya harapnya sih Nanti semoga pihak Facebook Bisa menambahkan juga di marketplace-nya Sistem pembayaran Mengenai sistem pembayaran Jika masih ada yang penasaran Kalian bisa nonton video aku disini Saya sudah jelaskan bagaimana sih Sistem pembayaran di Facebook marketplace Biar aman Biar tidak ada yang dirugikan Kenapa? Karena memang di marketplace-facebook Itu belum ada sistem pembayarannya Jadi kita tidak tahu Untuk proses transaksinya Ya otomatis Antara customer dengan penjualnya Nah beda kalau misalnya e-commerce Seperti Lasada, Shopee itu Mereka kan ada sistem pembayaran Jadi kita tinggal transfer Kita bisa lihat resinya Kita bisa lihat posisi barang kita sudah di mana Tapi kalau Facebook itu beda Untuk jangkauan seperti itu Itu belum didapatkan Atau belum diberikan oleh Pelayanan marketplace Facebook Nah ini yang harus kita doakan Semoga Facebook marketplace itu Bisa memberikan pelayanan Sistem pembayaran seperti ini Kembali ke intinya Bahwa tampilan Facebook itu Sudah ada yang baru Disini aku bakalan langsung Jelasin aja sih Gimana memposting produk Di tampilan baru marketplace Apakah rumit Atau muda saja Nah tampilannya disini Menurut aku cukup keren Karena disini saya sudah Pernah coba tadi Dan itu tampilannya Cukup menarik Dan hampir mirip Seperti e-commerce lainnya Kalian lihat saja tutorialnya Hai semua Jadi disini Aku bakalan jelasin ke kalian Tampilan baru dari Marketplace Facebook So jadi disini Kalian akan diperlihatkan Bagaimana sih Memposting produk Di menu baru Tampilan Facebook marketplace Jadi disini Facebook disini Ada menu marketplace Bagian atas Kalian tinggal klik aja Nah tampilannya sih Mungkin biasa aja ya Tampilannya di depan Seperti ini Tapi kalau kalian misalnya Membuka di bagian Menu jual Kalian akan diberikan Tampilan baru Ketika kalian Memposting produk Nah mungkin Di segi tampilan atas Ini biasa saja Dan bagian bawah sini Kalian sudah bisa Lihat tampilan baru Ya seperti Promosikan tawaran Setelah menerbitkan Nah biasanya ini kan Tidak ada ya Terus di bagian ini Beritahu pembeli Bahwa anda lebih memilih Pengantaran Atau penjemputan Di depan pintu Untuk membantu Mengurangi interaksi langsung Nah ini tampilan Baru ketika Masa covid Jadi sebelum covid Itu belum ada Dan bagian bawah juga Sembunyikan dari teman Nah ini tergantung Dari privasi yang kalian inginkan Apakah posting yang kalian ingin Ditampilkan di Beranda teman kalian Ataupun tidak Jadi disini langsung saja Aku bakalan kasih tau Ke kalian Bagaimana sih Memposting penawaran Di menu baru Tampilan facebook Marketplace Nah yang pertama sih Tampilannya Sama aja sih ya Dengan biasanya Yaitu mengambil produk Atau mengambil gambar Yang kalian inginkan Jadi Aku disini Scroll sampai Dapetin produk Yang saya ingin jual Nah ini ada Sepatu ya Ini contoh aja sih Misalnya aku ambil 3 Variannya Sebenarnya Sama ya Tapi Gak apa-apa Karena ini adalah Contoh Kalian bisa memposting Gambar disini Sampai 10 item Jadi disini Foto 3 Itu Maksimal 10 foto Yang kalian bisa posting Dalam 1 kali Produk Eh kebalik 10 produk Dari 10 foto Produk Dalam 1 postingan Nah disini Sama aja Kalian ambil produknya Seperti ini Kemudian di bagian judul Kalian tinggal tulis aja Sepatu Ini contoh aja ya Sepatu Kemudian harganya Mungkin dari 230 Ya Biasanya aku sih Kayak gini aja Kalau harganya 230 ribu Ya paling Saya kasih harga disitu 230 Gitu Kalau Kebanyakan Nolnya kayak gini Itu mungkin Biasanya orang Kayak kelihatan Bagaimana gitu kan Nah biasanya aku kasih 230 Gini Gak mungkin Karena sepatu harganya 230 rupiah Nah langsung saya Disini selanjutnya Bagian kategori Tentu Kategorinya Pakaian Dan sepatu Pria Jadi ini penting banget Kategorinya Karena kalau tidak sesuai dengan Kategorinya Biasanya peninjauannya Itu lama banget Atau bahkan Tidak diterima sama sekali Oleh marketplace Bagian bawah sini Bagian kondisinya Terserah kalian Apakah produk kalian itu Baru Atau bekas Atau bekas Yang masih cukup baik Atau sebagainya Disini karena baru Jadi aku Pilih yang baru saja Kemudian paling bawah sini Nah ini tampilan Barunya guys Jadi disini tampilan Barunya itu Menawarkan opsi berbeda Sekarang anda bisa Menambahkan varian item Untuk menunjukkan Semua opsi yang tersedia Seperti beberapa warna Dan ukuran Dalam satu tawaran Nah caranya ini Seperti Kalian bisa tinggal Klik tambahkan Variasi item Jadi disini Bagian plus Kalian tinggal pilih Apakah variasi item Kalian disini Dalam jenis ukuran Atau merek Atau kalian bisa Menambahkan varian lainnya Nah disini Karena berhubung sepatu Otomatis dari segi warna ya Kalau misalnya kalian baju Mungkin motifnya Apa gitu Nah kita tambahkan Disini warna Kemudian bagian bawah sini Tambahkan opsi Dengan menekan enter Setelah setiap opsi Ini dikasih contoh juga kok Jadi mungkin coklat Eh salah Coklat Hitam Atau Grey Atau apa gitu kan Putih Jadi Banyak banget disini Kalau udah seperti ini Ini aku kasih Space ini Tanda koma ya Baru seperti ini Oke Kemudian tinggal selesai Nah tampilnya seperti ini Hampir mirip kan Di Shopee Kemudian Di bagian bawah Ini ada merek Ini opsional Jadi kalian biasa tambahin Kemudian kalian juga bisa Tidak tambahin Bagian ukuran Kalian bisa juga tambahin Ataupun tidak Nah kemudian Di bagian sini Kalian bisa tambahin Kalau misalnya ukurannya Disini ada beberapa Varian Kalian bisa Tambahin saja Langsung dari sini Dipilih item Kalian pilih ukuran Kemudian tambahkan disini 37 30 Sorry 38 40 Kalian bisa tambahin disini 37 Koma Kemudian 38 Kemudian 39 40 Nah segini aja ya Kemudian tinggal klik selesai Nah tampilannya seperti ini Jadi cukup rame ya Nah ini bagian merek Dan ukuran Ini opsional aja Ukuran tidak usah Karena disini sudah ada di bagian atas Kemudian untuk lokasinya Ini yang terpenting Jadi kalau kalian ingin Jualan di Facebook Marketplace Kalian harus tentu lokasi Dimana ingin kalian jual Nah ini aku udah Posting Udah jelasin di video yang di atas sini Jadi kalian tinggal Lihat Tonton video itu Karena disitu akan menentukan Bagaimana Perkembangan Facebook Marketplace kalian Nah misalnya aku di Jayapura Karena sekarang Lokasinya di Jayapura Indonesia Dan untuk lokasi Ininya Terserah kalian Intinya di dalam lokasi Jayapura Kemudian tinggal terapkan Oke Nah untuk keterangannya Terserah kalian Apakah keterangannya Seperti Ready Atau PO Untuk harganya juga Kalian bisa cantumkan disini Ya selengkap-lengkapnya Atau nomor handphone kalian Kalian bisa tambahkan Nah disini Langsung saja Di bagian tanda Di bawah ini Atau tag hampir sama Di Facebook Ataupun di Youtube Kalian bisa tambahin Sepatu Atau Apa aja ya Jayapura Dagang Pengiriman Nah ini untuk kalian Misalnya kalau aktifkan Terserah kalian Mau aktifkan Atau tidak Ya untuk pengirimannya itu Apakah Karena Lokasinya yang berbeda Kalian otomatis Menggunakan Biasa pengiriman Kalian bisa Aktifkan Kemudian di bagian bawah sini Untuk mempromosikan Tawaran kalian Lebih lanjut Ya kalian tinggal Klik aja disini Nanti kalian akan diarahin Bagaimana proses Pembayarannya Kemudian kalian bawa Untuk privasi Apakah kalian ingin Memperlihatkan ke teman kalian Ataupun tidak Kalian tinggal checklist aja Nah serasa itu aja Kita tinggal Selanjutnya Jadi sini aku bakalan Kasih lihat ke kalian Nanti bagaimana sih Tampilan dari menu ini Nah disini Aku kasih Ini aja ya Kasih Di marketplace Aja Ini udah terpilih Jadi aku gak Pilih di grup Langsung terbitkan Nah ini Sementara di kenjau Jadi disini Kita lihat dulu Tampilannya seperti apa sih Jika kita lihat Dari segi Pembeli Nah mereka itu bisa Pilih putih Coklat Hitam Dan saiznya juga disini 38 40 39 37 Nah seperti itu Jadi Tampilannya cukup keren Ya kan Oke guys Itu tadi Semoga bermanfaat Video ini Itu tadi tutorial Bagaimana memposting produk Di tampilan baru Marketplace Facebook Jadi buat teman-teman Kalau misalnya Facebook kalian Belum menampilkan tampilan baru Seperti itu Kalian coba dulu Untuk perbaharui Atau di upgrade Facebooknya Dan Oh ya jujur disini Aku menggunakan Facebook apa ya Facebook biasa kayaknya Cuman mungkin kalian Lihatnya dua Karena Saya menggunakan Cloning aplikasi Itu Semuanya HP mungkin Sudah hampir punya Cloning aplikasi Jadi Aku sudah punya Akunan satunya Akunan satunya lagi Jadi Gak perlu harus Keluar Keluar masuk akun Nah disini Aku menggunakan Facebook biasa Gak tahu sih Itu kayaknya Facebook biasa aja Bukan Facebook lite Nah itu yang saya gunakan Sehingga Facebooknya ini Punya Tampilan baru Seperti itu Kalau untuk tampilannya Itu Secara Otomatis Terupgrade Dan Tiba-tiba juga ada Tampilan baru Seperti itu Mungkin buat teman-teman Yang belum punya Tampilan baru Dari Facebook Marketplace Kalian bisa Upgrade dulu Facebook kalian Oke Buat teman-teman Kalau misalnya Masih ada yang Belum dipahami Atau belum dimengerti Kalian bisa komen Di bawah sini Dan kalian juga bisa DM aku di Instagram Kalian bisa Berteman aku Di Instagram Bisa follow Dan jangan lupa Buat teman-teman Yang belum subscribe Kalian bisa subscribe dulu Biar bisa membantu Perkembangan channel aku Dan jangan lupa Like, comment, dan share Video ini Ke seluruh Social media kalian Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi Yobrakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax